Pergantian antar waktu atau PAW legislator Partai Amanat Nasional atau PAN Dari Almarhum Ahmad Fitoni Hassan kepada Sugianto sedang diproses Surat perihal persetujuan PAW telah ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PAN Zulkifli Hassan dan Sekretaris Jenderal Edi Suparno Di konfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Fraksipan DPRD Provinsi Lampung Abdullah Surajaya membenarkannya Dia menuturkan, pada tanggal 26 Juni KPU Provinsi Lampung telah menggelar pleno terkait PAW legislator PAN Selanjutnya di tanggal 27 Juni KPU telah mengirimkan berkasnya ke DPRD Provinsi setempat Kemudian pada tanggal 3 Juli berkas telah dikirim ke Gubernur untuk disampaikan ke Kemendagri Hal itu dikatakan surat saat dikonfirmasi di ruang fraksi PAN DPRD Lampung, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023 Prosesnya saat ini kita sudah bersurat ke KPU, dari KPU langsung ke Gubernur, sekarang masih di Gubernur Nah untuk prosesnya sendiri, itu kira-kira targetnya berapa lama sih, ketua sampai dengan paripunan? Ya kalau kita berharap secepatnya, cuma kan kita nunggu surat yang keluar dari sana Nah kalau gambaran menurut Juklak-Juknisnya sendiri ini berapa lama sih ini ketua sampai dengan selesai? Ya kalau melihat aturan, itu 14 hari harus diproses Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumai menyatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya tidak akan menghambat proses PAW dari partai manapun, termasuk PAN Terlebih, PAW PAN terjadi karena ada anggotanya yang meninggal dunia Namun Mingrum menegaskan bahwa segala sesuatunya tetap harus berdasarkan regulasi dan mekanisme yang berlaku Hal itu dikatakan Mingrum pada nuansalampung.com saat diwawancarai belum lama ini Prinsipnya yang ikutin proses aja regulasi Nah nanti berkas yang sudah masuk itu seperti apa regulasi? Ini proses, kalau itu kan cukup yang kalau dari PAN cukup rap Diteruskan Udah, yang PAN misalnya nanti kalau administrasi sudah lengkap Tapi ada prinsip pimpinan, tadi juga mudah-mudahan putuskan kita proses aja Tidak akan dihambat Sampai jumpa